Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ego Channel. Seperti biasa, kali ini saya akan menjelaskan masalah pelunasan kredit dipercepat. Bagaimana pemberlakuan ya? Apa yang harus anda lakukan? Bagaimana triknya supaya biaya yang timbul bisa dikurangi? Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa video saya ini di subscribe dan dikasih like. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Misalnya kredit kalian itu jangka waktunya 3 tahun. Baru 1 tahun, kalian ada rezeki nih, kalian mau melunaskan. Nah, biaya apa saja yang akan timbul? Sederhana begini, kalau anda mau melakukan pelunasan, pertanyaan saya sederhana. Pelunasan itu dalam rangka apa? Apakah anda punya rezeki? Rezeki yang lebih ya. Yang kedua, apakah anda melakukan takeover? Yang ketiga, apakah anda melakukan penjualan? Ada tiga itu permasalahannya kan? Kalau kalian mau melunaskan kredit kalian itu, dipercepat. Nah, dari ketiga masalah ini, jadi ada dua alasan yang harus kalian dihindarkan supaya biayanya itu tidak terlampau membengkak. Apabila anda mau melunaskan, anda datang ke bank nih, anda bilang sama pihak bank, saya mau melakukan pelunasan. Berapa yang harus saya bayarkan? Pasti akan dihitung. Yang termasuk di dalamnya, yang pertama adalah biaya penalti. Biaya penalti pasti ada di semua bank. Yang kedua, biaya bunga berjalan. Yang ketiga, adalah denda apabila anda menunggak. Tiga komponen ini yang harus anda perhatikan. Yang paling besar yang mana? Biaya penalti. Biaya penalti itu bisa jadi 1%, 2%, 3%, atau diganti namanya 4x cicilan, 5x cicilan. Kan bisa bengek kalian kan nih, sengsara kalian. Mau melunaskan, tapi besar sekali biaya-biayanya itu. Jadi biaya-biaya ini, anda bisa minta pengurangan sama pihak bank. Caranya bagaimana? Nah, tadi kan pihak bank nanya, Bapak pelunasan itu dalam rangka apa? Jadi, jangan pernah anda memberikan alasan ke pihak bank. Yang pertama, pelunasan dikarenakan akan di-takeover sama bank lain. Pasti bank tidak akan mau memberikan pengurangan. Itu takeover. Nah, duit masuk kan? Banyak duit berarti debiturnya. Ya nggak? Dia berani takeover, berarti dia sanggup untuk membayar biaya yang timbul. Ya nggak? Ini takeover. Jadi jangan pernah kasih tahu masalah takeover. Yang kedua, karena penjualan. Kalau anda bilang sama pihak bank, agunan akan dibeli sama orang lain. Bank nggak akan mau itu mengurangi. Intinya, anda mendapatkan uang. Ada fresh money. Ada uang berarti ada uang juga untuk menutupi ini. Kecuali posisi anda itu kreditnya menunggah, dan agunan itu dijual sangat murah. Itu beda lagi. Kalau yang menunggah, itu cashnya yang berbeda. Tapi posisi lancar. Jangan pernah anda mengatakan agunan ini dibeli sama pihak lain. Ini dua ini. Jadi bagusnya mana? Yang ketiga, ada rezeki atau pinjam sama saudara? Ya nggak? Ada rezeki itu dari mana? Kan bisa aja kalian mengatakan mendapatkan warisan. Tapi uangnya tidak besar. Jadi saya mohon keringanan juga sama pihak bank. Jadi alasan tersebut, menentukan bank akan memberikan diskon penalti biaya-biaya itu atau tidak? Itu tergantung dari alasannya itu. Tapi anda perlu tahu juga komponen yang harus anda bayarkan itu. Apa sih itu penalti? Apa sih itu namanya bunga perjalan? Apa itu namanya denda? Gunanya penalti ini, supaya jangan di-takeover oleh bank lain. Ini gunanya penalti. Sekalipun dia takeover, berarti pihak bank masih bisa mendapatkan keuntungan dari biaya penalti ini. Itu penalti. Yang kedua, bunga perjalan. Bunga perjalan ini timbul seperti apa? Misalnya cicilan anda itu adalah 10 juta. 10 juta cicilan anda itu. Lebih gampangnya bunganya misalnya 5 juta. 50-50 lah. Kita komposisi bagi dua. Itu yang sederhana ya. Nah, kita lihat lagi jatuh tempo anda tanggal berapa. Misalnya jatuh tempo tanggal 1. Tapi anda pelunasan itu tanggal 10. Tanggal 10 kan? Jadi dihitung. Jadi ada 10 hari yang harus kalian bayarkan bunga berjalan. Nah, yang tadi 5 juta ini dibagi 30. Berapa itu? Nah, hasilnya itu dikalikan ke 10 hari. Berapa hari anda berjalannya itu? Jatuh tempo tanggal 1, lunasnya tanggal 10. Berarti dikali 10. Sederhana kan? Jadi sekarang anda sudah tahu semua. Kalau anda sudah tahu, berarti penjelasan kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Eh, jangan lupa video saya ini di-subscribe dan dikasih like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.